Nah ini dia cara menggunakan content master plan dari Gracia Jadi aku buatin tutorialnya ya, biar teman-teman lebih mudah Oke, kita mulai dulu nih dari yang pertama draftnya Ini adalah draftnya, jadi ketika teman-teman pengen menambahkan bulannya Teman-teman bisa klik kanan, duplicate Nah ini jadi terduplikasi Di sini tinggal ditambahin bulannya Nama bulannya, Januari, Februari, misalkan seperti itu Nah terus kemudian teman-teman di sini Jangan ganggu ininya ya, jangan ganggu bulannya Karena ini udah ada rumusannya Jadi yang ini gak usah diganti Nanti aku akan jelaskan bagaimana gantinya Aku jelaskan ini dulu Teman-teman mau mulai dari Monday atau Sunday Perhitungannya itu juga bisa Karena dia bikin secara general Masing-masing ada yang dari Monday Ada juga yang perhitungannya dari Sunday Nah ini tinggal ikutin aja kalender yang kita gunakan Gitu Nah terus kemudian bagaimana teman-teman Untuk mengatur kalender tanggalnya ini Biar sesuai dengan Google kalender Atau kalender yang sekarang kita jalanin Itu adalah dengan Pertama kita ke Februari dulu deh ya Karena sekarang sudah Februari Oke Pertama adalah dengan hitungan minggunya Jadi si Februari itu dimulai dengan minggu keberapa Gitu kan Nah At least berarti kan Januari itu kan Ada 4 minggu ya 4 minggu Nah berarti si Februari itu dimulai dari minggu ke 5 Gitu Makanya dia masuknya di 5 Gitu Kita tulis 5 Minggu ke 6 Masih Februari Dengan tanggal yang berbeda Masuk Minggu ke 6 Minggu ke 7 Masuk Gitu kan Dengan tanggalnya Nah kalau teman-teman mulai dari Februari Yaudah Mulai dari minggu pertamanya Februari adalah Pekan ke 5 Gitu ya Jadi masih ada dari 29 Januari 30 Januari 31 Dan 1 Februari Gitu kan Masuk Nah ini ke bawah juga terus mengikuti teman-teman Ini terus mengikuti Jadi teman-teman gak usah ubah-ubah Bagian bawahnya Cukup ubah bagian atas yang umu ini aja Gitu ya Nah Terus kemudian ini Teman-teman bisa isi Topik posting Dan kemudian ini semuanya juga bisa diubah-ubah Misalkan tadi Proses Checklist Terjadwal Up Dan lain-lain Teman-teman mau tambah Bisa pakai yang ini Edit button Bisa tinggal tambahin Atau juga pengen ubah Nama-namanya Bisa juga Ya misalkan Up Gitu ya Sudah Misalkan Atau done Done Gitu ya Apply to all Apply to all Dah Jelang Nah ini kalau ada merah Ini karena tidak berlaku tadi ya Siap Sudah kita berubah jadi done Sudah Gitu Ini teman-teman tinggal geser aja Facebook, Twitter Itu teman-teman bisa ganti aja semuanya Artinya Disini cocok banget buat teman-teman Yang social media spesialis Content grader UMKM yang masih handle sendiri Tujuannya biar apa Biar kontennya terjadwal Dan juga terkonsep Buat nanti bahan evaluasi Reset dan lainnya Gitu Nah Kalau misalkan masih bingung Pas Oke Habis Februari Februari berarti kita duplikat lagi nih Ini duplikat Terus Kita ganti ke Arat Ya Kita ganti ke Mart Dan kemudian Nanti dia muncul nih ya Tanggalnya sesuai dengan Tanggal yang Ada di kalender Ya Kayak dimulai dari Tanggal 1 Di hari Jumat Gitu kan Tanggal 2 Di hari Sabtu Dan seterusnya Ini teman-teman tinggal ikutin aja semua Sesimpel itu teman-teman Penggunaannya Memang ini perlu ketekunan Dan kerutinan Kenapa? Karena nanti bisa Buat evaluasi Bulanannya Itu aja dari aku Kalau teman-teman suka Boleh di like Dan juga jangan lupa Di subscribe Dan juga di follow Ya Akun Instagramku Itu aja Boleh tulis sepakasi Kalau teman-teman sudah berhasil Dan sudah mendapatkannya Di kolom komentar Terima kasih telah menonton!